Terima kasih Makanya penyakit itu Allah yang menatur Ketika ada orang selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Tertimpa penyakit corona Itu bentuk siksaan paginya dari Allah subhanahu wa ta'ala di muka kuning Ketika ada orang Tidak mau melaksanakan perintah Allah Tidak mau menjauhkan diri dari larangan Allah Tidak mau melaksanakan apapun yang telah diadurkan oleh Rasul Tidak mau pula menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Rasul Mendapatkan musibah corona Maka ingat itu bukan musibah tanda cintanya Rasul Itu musibah tanda keburukan Allah kepada Tetapi sebaliknya Ketika kita melaksanakan perintah Allah Ketika kita bermudu Ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Kemudian terkena kita musibah seperti penyakit corona Maka itu satu keberuntungan baginya Kenapa Rasul salallahu alaihi wa sallam katakan Kita rahaballahu alaihi wa sallam Jika Allah mencintai seorang hamba Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia cobaan Itu bentuk cobaan Untuk apa cobaan diberikan kepada orang yang melakukan Ketika Allah Dia sedaruh ajran Untuk menambahkan bagi mereka Pahala meninggal dalam kanan Dan akan dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pahala mati syahid Kenapa Rasul salallahu alaihi wa sallam katakan Di dalam hadis yang lain Banyak siapa yang tertimpa musibah Atau tertimpa penyakit wabah Bahwa mat dan dia dalam meninggal Bahwa syahid Maka itu akan meninggal Dan mendapatkan pahala syahid Dalam kemulia Maka bagi orang yang tak aduk pada Allah Mendapatkan musibah penyakit korona Satu bahagian baginya Satu pahala yang begitu azim dari Allah Karena telah kemulia amat Dia akan mendapatkan pahala Orang-orang yang mati syahid Orang-orang yang dikatakan oleh Rasul Orang-orang yang akan memberikan syafah Telah kemulia amat adalah tiga orang Yang pertama para nabi Yang kedua Orang-orang yang mati syahid Yang ketiga itu para nabi Maka orang-orang yang meninggal Dalam keadaan melakukan ketatan Dan kemudian tertiba dia Musibah korona Itu satu masjid yang disini Bahagian Itu dia berkenal Lalu kata Allah Kalau kita tidak mampu melakukan tiga hal ini Maka jadilah Tuhan selain itu Adakah Tuhan yang paling Yang kaya Tuhan yang paling Banyak memberikan karunia kepada kita Selain itu Makanya Allah katakan Di dalam lagu orang buahintah Untuk nikmat Allah Dan untuk suha Kalau tahu menghitung-hitung nikmat Allah Yang ada di dalam dirimu Ya Atau di dalam semua kehidupan ini Dan untuk suha Kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung Siapa yang mampu Menghitung nih buat Allah Nikmat nafas saja yang Allah memberikan Untuk kita Makanya Ya untuk mendapatkan rasa cukur itu Dia di rumah sakit Orang satu hari Satu malam itu Menerlukan tiga oksigen Ya oksigen Tiga tabung oksigen Waktu itu Tiga tabung oksigen Itu harganya 600 mungkin sekarang Kalau tiga berarti 1.800 Bagi orang-orang Ya satu hari Satu malam Dan kalau dia menerlukan oksigen Di rumah sakit Salah Habis tiga Tiga tabung 1.600 Nah sekarang kita Bernafas Menggunakan oksigen Yang diberikan oleh Allah Pernahkah kita Kita ambil oleh malaikat Untuk membayar per hari Dan 1.600.000 Ini baru nikmat Oksigen Belum nikmat Nikmat yang baik Makanya Panc Salah katakan Bayi ta'un Dini Bayi ta'un Dini rahmat Allah Kalau kau Hitung-hitung Tintir rahmat Allah Dan terjelah Kalian tidak akan Bernafas Semoga kita Dini rahmat Allah Sekarang Dan kejadian Terjelah Masuk Ketua orang-orang Yang bersyukur Dan kejadian Bola orang-orang Yang sabar Terlihat Ketua orang-orang Dan musibah Dan kejadian Dan kejadian Masuk Ketua orang-orang Yang selalu Dibuat Ketua orang-orang Sekarang Dan kejadian Akhirnya Bola Adik Amin